Dinas pemuda dan olahraga pemisah bekerjasama dengan kamar, dagang, dan industri Kota Bandung menggelar fokus group discussion penyusunan program dan kegiatan wira usaha baru di Aula Kantor Kadin Kota Bandung Rabu Siang. Dengan kerjasama tersebut diharapkan para perwira usaha baru mendapatkan pembekalan mengenai program kerja dan kegiatan pengembangan wira usaha baru di Kota Bandung. Program yang positif bagi pemajuan Kota Bandung, khususnya... Guna terus mendorong terciptanya target mewujudkan 100 ribu wira usaha baru di Kota Bandung. Dinas pemuda dan olahraga Kota Bandung bekerjasama dengan kamar, dagang, dan industri Kota Bandung menggelar fokus group discussion penyusunan program dan kegiatan wira usaha baru di Kantor Geraha Kadin Kota Bandung Rabu Siang. Saya ingin bagi ini bahwa Kadin sebagai... ...mengerti para wira usaha baru. Kerjasama dengan kamar, dagang, dan industri Kota Bandung dilakukan sebagai upaya terus meningkatkan sumber daya manusia para calon pengusaha sehingga para calon pengusaha baru mendapatkan wawasan dari Kadin tentang fasilitas pelatihan wira usaha. Pemerintah Bapak Bandung melalui desa perlahan raga bersama dengan Kadin mencoba memiliki penyempatan kepersepsi yang sama terhadap bagaimana bentuk para pemuda ini menjadi seorang wira usaha. Berarti nanti kita ingin tahu apa saja sih untuk pelatihan yang memang diharapkan oleh para pemuda. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung, Iwa Gartiwa mengatakan, kerjasama ini dapat menjadi langkah awal dalam pencetakan para pengusaha baru. Kadin Kota Bandung pun memiliki target untuk menciptakan Bandung menjadi kota pengusaha. Dan ini setelah alhamdulillah di sekolah ini mau sama-sama dengan kita bagaimana tugas mencoba para perusahaan entrepreneur ini ke depan ini banyak lagi. Kadin sendiri punya cita-cita bahwa kita mengkari sebagai kota entrepreneur, ya ini harus semua pihak saling support dan begitu. Diharapkan kerjasama awal antara pemerintah daerah bersama Kadin Kota Bandung dengan penguatan program dan kegiatan wira usaha baru bisa menjadi langkah awal untuk percepatan target pemerintah dalam mencetak 100 ribu wira usaha baru di Kota Bandung. Juwana Kuniawan, Bandung TV